Sejumlah oknum pegawai kantor PUPR Kota Ambon disebut terlibat saat tawuran antar siswa SMA Negeri 2 dengan siswa SMK Negeri 4 Ambon. Kepada Tribun Ambon.com, salah seorang siswa kelas 12 di SMA 2 berinisial CM menuturkan perkelahian itu bermula dari salah satu adik kelasnya dipukuli. Dikatakan, awalnya dia baru keluar dari pagar sekolah. Tiba-tiba adik-adik kelasnya berlarian sambil berteriak kalau mereka dipukuli. CM kemudian berlari ke depan kantor PUPR Kota Ambon, sesampainya di sana dia melihat seseorang mengenakan kaos hijau memukul adik kelasnya berinisial LS menggunakan sebuah kayu. Setelah memukul LS, pria berbaju hijau yang disebutnya adalah pegawai PUPR itu kemudian menantang CM berkelahi. Tak berselang lama, CM juga melihat salah seorang pria keluar dari kantor PUPR lalu mengajak siswa SMA 2 berkelahi. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Kota Ambon, Yeri Matulesi saat ditemui tribunambon.com membantah keterlibatan bawahannya. Dijelaskan, pegawai PUPR mengenakan kameja batik dan celana panjang. Alhasil menurutnya, tuduhan bahwa pelaku berbaju hijau merupakan pegawai PUPR tidaklah benar. Dan semua informasi itu sudah disampaikan para saksi saat proses penyelesaian masalah di Mapol Seksi Rimau. Lanjutnya, kantor dinas PUPR Kota Ambon juga tidak dilengkapi dengan CCTV. Sehingga pembuktian hanya melalui keterangan saksi yang disampaikan ke kepolisian. Dan kemudian katanya dia kabut ke kantor sini itu bagaimana pertanggapan dari dinas? Jadi pada waktu kejadian kan kita tidak ditempat, saya tidak ditempat. Sampai di dinas PU, kalau saya kaget bahwa ada kejadian berkelahi. Pada waktu itu saya ambil tindakan bahwa semua penyelesaian harus ke polisi. Jadi kita langsung sampaikan bahwa yang pukul maupun yang ada di tempat itu jadi sakit semua harikan ke polisi. Jadi yang bicara masalah pegawai PU memukul salah satu atau siswa SMA 2, itu semua di polisi itu sudah menyatakan sudah jelas. Bahwa pada hari Kamis itu kalau bicara pegawai PU, itu semua pakai batik, celana panjang, dan celana. Sedangkan menurut korban yang pukul korban ini, celana pendek, baju kuas hijau, dan celana pakai sendal. Jadi kalau bicara kategori itu, pegawai PU tidak masuk kategori itu. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.